Di tengah tren penggunaan sepeda, polisi sektor Medan Area berhasil merikus 4 orang komplotan spesialis pencurian sepeda di Kota Medan, berikut barang bukti 2 unit sepeda hasil curian. Penangkapan keempat tersangka berawal dari laporan salah seorang warga yang mengaku kehilangan sepeda miliknya saat terparkir di depan sebuah gereja di Jalan Tangguk, Bongkar 10, Kota Medan. Di tengah tren penggunaan sepeda, ternyata turut dimanfaatkan para pelaku kejahatan dengan menjadi spesialis pencuri sepeda. Bahkan para tersangkanya berkomplot seperti yang baru saja diungkap Polsek Medan Area beberapa hari lalu. Dua dari empat orang komplotan tersangka spesialis pencurian sepeda berhasil diringkus polisi setelah menerima laporan dari salah seorang warga yang mengaku kehilangan sepeda saat terparkir di depan sebuah gereja Jalan Tangguk, Bongkar 10, Kota Medan. Kedua tersangka dibekuk saat berada di rumah mereka masing-masing yang lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter dari gereja tempat keempat tersangka terakhir kali mencuri sepeda. Menurut Kompol Faidir Caniago, Kapolsek Medan Area, dari tangan kedua tersangka, petugas turut menyita barang bukti 2 unit sepeda curian dan menurut pengakuan tersangka, uang penjualan sepeda digunakan untuk bersenang-senang. Pada empat pelaku masuk ke dalam perkarangan gereja GKI Ision yang terletak di Jalan Tangguk, Bongkar 10, No. 74 yang mana para pelaku ini masuk empat, setelah masuk tiga, satu di luar, yang mana pada enggak berapa lama dalam komplek gereja tersebut para pelaku yang tiga ini setelah dapat memboyong hasil curiannya dua unit sepeda. Tidak berapa lama, kita dapat informasi, maka unit reskrim kita langsung ke TKP, tidak berapa jarak dari TKP tersebut, tersangka bisa kita dapat dua dari empat pelaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Area dan dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Dari Medan, Adi Palapahara Hab, Ainyus melaporkan.